FIBA Asia Cup 2022 menjadi ajang international flu pertama Marques Bolden bersama timnas basket Indonesia. Ya, Bolden memang tampil di SEA Games kemarin, tapi ia hanya tampil pada 2 pertandingan saja dan... dia juga gak main terlalu lama saat itu karena dia baru pulih dari cedera. Di FIBA Asia Cup 2022 ini, Bolden sudah sehat dan fit, dan ia pun akhirnya bisa bermain pada seluruh pertandingan dengan waktu bermain yang tak terbatas. Saya sendiri sangat bersyukur karena Bolden bisa hadir untuk Indonesia di FIBA Asia Cup 2022 ini. Tanpa Bolden, saya yakin timnas kita akan sangat kesulitan dan kemungkinan tidak akan bisa meraih satupun kemenangan di ajang besar ini. Pada hari ini, Inna Basketball akan mereview performa dari Marques Bolden di FIBA Asia Cup 2022. Baiklah, mari kita mulai. Marques Bolden punya sangat banyak sisi positif selama ia berlaga di FIBA Asia Cup. Ia merupakan tumpuan utama timnas basket Indonesia. Ia berhasil tampil sangat rupawan di timnas. Hal pertama yang ingin saya bahas adalah skill scoringnya. Di Amerika Serikat, Bolden tidak dikenal sebagai seorang scorer. Selain karena memang tidak terlalu suka mencetak angka, Bolden juga saat itu belum bisa menembak, sehingga ia tidak punya banyak pilihan dalam offense. Kini, saya melihat Bolden mengalami perkembangan pesat. Bolden kini merupakan seorang shooter. Ia bisa menembak, dan bahkan bukan hanya bisa, tapi ia jago menembak. Kalau dulu Bolden sangat anti dalam menembakkan 3 points, saat ini Bolden merupakan pemain yang tajam dalam 3 points. Faktanya, Bolden merupakan pemain dengan 3 points terbaik di timnas Indonesia. Bolden merupakan pemain Indonesia dengan 3 points terbanyak dengan 7 buah 3 points. Ia juga merupakan pemain Indonesia dengan persentase 3 points terbaik dengan 43,8%. Dan, fakta menariknya lagi, Bolden ini merupakan center dengan 3 points terbaik di FIBA Asia Cup 2022. Ia merupakan center dengan jumlah 3 points dan persentase 3 points terbaik di FIBA Asia Cup 2022. Selain 3 points dan mid-range, Bolden juga handal bermain di dalam. Bermain di dalam merupakan makanan sehari-hari Bolden. Bolden punya banyak gerakan saat ia bermain di dalam. Ia bisa melakukan hookshot, dunk, layup, alley-oop, putback, postplay, dan masih banyak lagi. Intinya, permainan inset merupakan senjata utamanya dalam offense. Bolden tidak pernah bau dalam bermain di dalam, kecuali saat ia bermain di China, di mana ia bertemu dengan center bertangan panjang, Chou Chi. Ya, ia hanya kesulitan saat melawan Chou Chi. Tapi sisanya, Bolden tampil amat wangi saat bermain di dalam. Performa terbaik Bolden saat bermain di dalam adalah saat pertandingan melawan Saudi Arabia. Di pertandingan tersebut, Bolden benar-benar bebas di area pain. Saudi Arabia punya beatman yang agak lamban. Pemain-pemain mereka juga tidak punya badan yang terlalu besar, sehingga Bolden sangat bebas di area pain. Bolden sendiri saat itu mengoleksi 32 poin saat melawan Saudi Arabia. Sebagian besar poinnya ia cetak dari dalam pain area, di mana ia berhasil memasukkan 12 tembakan dari pain area. Indonesia sendiri akhirnya menang saat itu. Permainan inside dari Bolden menjadi penyebab dari kemenangan Indonesia di game tersebut. Setelah offense, sekarang kita bahas rebound. Rebound merupakan hal yang penting dalam basket. Rebound memang tidak sekeren poin, tapi tetap. Hal ini merupakan hal yang sangat-sangat penting jika lo sebuah tim ingin menguasai pertandingan. Bolden luar biasa dalam rebound. Tak hanya apik dalam defensive rebound, Bolden juga apik dalam offensive rebound. Bolden sendiri bisa mengoleksi banyak rebound karena ia memiliki positioning yang bagus. Bolden handal mencari celah. Ia dapat membaca pergerakan bola. Ia tahu kemana bola akan jatuh, sehingga ia pun bisa mencari tempat untuk menangkapnya. Bolden juga punya box out yang sangat bagus. Ia mampu membox out lawannya menjauh dari ring, sehingga ia pun dapat dengan mudah mengambil rebound. Ngomong-ngomong, Bolden ini berada di urutan kelima sebagai pemain dengan rebound per game tertinggi di Viba Asia. Ia hanya kalah dari center-center yang lain, yaitu Devon Dwayne, Ahmad Al-Dwairi, mantan pemain NBA, Ahmad Haddadi, dan Matna Al-Marwani. BTW, saya agak salvok nih dengan pemain yang punya rataan rebound tertinggi. Devon Dwayne, asal Bahrain, berhasil menjadi pemain dengan rebound per game tertinggi. Ia berhasil mencatatkan 17,3 rebound per game. Wow. Kelebihan terakhir Bolden yang ingin saya bahas adalah defense-nya. Defense merupakan atribut utama Bolden. Sejak muda, Bolden sudah dikenal sebagai seorang defender mematikan. Dari level kuliahan sampai di level NBA, Bolden dikenal sebagai seorang defender. Di Viba Asia Cup ini sendiri, Bolden tetap berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai seorang defender ulung. Bolden berhasil menjadi intimidator dan shot blocker yang handal di Viba Asia. Bolden punya insting dan timing yang sangat bagus dalam melakukan block. Oleh sebab itu, ia berhasil membuat lawan-lawannya berpikir dua kali saat ingin melakukan drive ke area pain. Bolden tidak perlu benar-benar melakukan block untuk membuat lawannya gagal mencetak poin. Kehadiran Bolden di area pain sudah cukup untuk membuat lawannya jadi batal mencetak poin atau mengubah gaya lemparan sehingga bola tidak jadi masuk. Bolden sendiri berhasil mencatatkan rataan 2,8 blocks per game di Viba Asia Cup 2022. Dengan rataan 2,8 blocks per game tersebut, Bolden pun berhasil menjadi pemain dengan rataan block per game tertinggi di Viba Asia Cup. Bolden juga berhasil menjadi pemain dengan jumlah block dalam satu pertandingan tertinggi di Viba Asia Cup. Pada pertandingan melawan Saudi Arabia, Bolden berhasil mengoleksi 6 block. Padahal, jujur saja, saat saya menonton, saya merasa kalau ia mengoleksi lebih dari 6 block. Tapi, ya, itu mungkin hanya perasaan saya saja ya. Sebenarnya, menurut saya, Bolden tidak punya banyak kekurangan di Viba Asia Cup ini. Ia berhasil menjalankan tugasnya sebagai big man dengan sangat baik. Ia bahkan berhasil menembak dengan baik, yang mana seharusnya bukanlah tugasnya di sini. Bagaimanapun, menurut saya, tetap ada kekurangan dari Bolden. Saat melawan China, Bolden terlihat sangat kesulitan dalam bermain di area pain. Lawannya saat itu adalah Chou Chi, seorang mantan pemain Houston Rockets yang punya tinggi dan wingspan yang jauh lebih panjang dari Bolden. Bolden benar-benar kewalahan menghadapi Chou Chi. Bolden tidak bisa mencetak angka dan melakukan rebound di bawah penjagaan Chou Chi. Bolden sendiri akhirnya tetap tampil cukup apik di pertandingan melawan China tersebut. Ia saat itu tetap berhasil mencetak 21 poin dan 6 rebound. Tapi, sebagian besar poinnya dicetak di saat Chou Chi sedang tidak bermain. Jadi, ya, menurut saya, hanya itu kekurangan dari Marques Bolden. Bolden gagal melawan big man terbaik China, Chou Chi. Tapi, wajar saja, Chou Chi memang merupakan pemain yang hebat. Ia kini sudah semakin berisi dan kuat. Ia juga punya pengalaman yang lebih banyak dari Bolden. Sehingga tak heran kalau Bolden bisa kewalahan menghadapi Chou Chi. Kesimpulannya, kita harus berterima kasih kepada Marques Bolden. Meski Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, tapi paling tidak Bolden berhasil membuat Indonesia jadi negara yang diberhitungkan di Asia. Kita jadi bisa bersaing dengan negara-negara yang sebelumnya selalu membantai kita. Kita juga bahkan bisa imbang melawan Australia. Itu merupakan hal yang amat keren. Kekalahan di Viva Asia Cup ini bukanlah akhir dari semuanya. Masih banyak event-event internasional lain yang dapat Indonesia ikuti. Dan semoga saja, Indonesia dapat meraih hasil yang lebih baik di event mendatang. Baiklah, itulah tadi review performa dari Marques Bolden di Viva Asia Cup 2022. Bagaimana pendapat kalian tentang review ini? Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!